Yang pertama, kadang-kadang kita sering juga meragukan apa yang dipercayakan, diperintahkan Tuhan untuk kita kerjakan dan lakukan dengan alasan Kita belum mampu, kita masih muda, kita tidak cakap bicara, kita tidak pandai untuk melakukan tugas itu dengan baik Karena kita mengukur tugas yang Tuhan berikan itu, Tuhan percayakan itu Dengan melihat, bercermin pada kapasitas diri, pada potensi diri kita Kita lupa sama dengan Musa, bahwa ketika Tuhan memberikan kepercayaan, ketika Tuhan memberikan tanggung jawab bagi kita, maka Tuhan memperlengkapi kita Yang kedua, dalam kehidupan yang kita jalani, kita lupa bahwa kita punya Allah yang besar Allah yang berkuasa, Allah yang dapat melakukan apa saja Baik itu melunakkan hati maupun mengeraskan hati kita Karena itu, pada saat Allah memberikan kepercayaan kepada kita Yang harus diyakini dan yang harus dipahami adalah Kita mau melakukannya di dalam kuasa Allah yang memperlengkapi diri kita Karena itu, dalam tugas, pekerjaan, tanggung jawab apapun yang diberikan kepada kita Baik itu di dalam pekerjaan di kantor, pekerjaan dan usaha-usaha yang kita lakukan Maupun dalam pelayanan Firman hari ini mau mengatakan Lakukanlah dengan setia seperti Musa dan Harun Tanpa harus mempertimbangkan dan mempertanyakan kepercayaan dan tugas yang Tuhan beri bagi kita Bahwa Musa berumur 80, Harun berumur 83, bukan orang-orang muda yang mengerjakan tugas berat ini Tapi Tuhan pakai mereka karena Tuhan mengenal hati mereka Tuhan mengenal kepada siapa yang memberikan tugas dan kepercayaan Oleh sebab itu, ketika Tuhan juga mempercayakan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar dalam hidup ini Perduli kepada sesama, perduli kepada orang lain Melakukan hal-hal yang indah, yang besar bagi Allah di tengah-tengah kehidupan Lakukan itu dengan penuh tanggung jawab Karena pada saat saudara melakukannya dengan penuh syukur, kesetiaan dan ketaatlan Maka apapun yang saudara kerjakan, saudara imani bahwa dia akan berhasil Bukan karena saudara, tapi berhasil karena Tuhan Allah yang telah mempercayakan tugas itu Kepada saudara sekalian Dia yang akan menyelesaikannya dengan cara dalam waktu yang telah